Oke, Pak Dodi, kita mulai ya. Bapak-Ibu sekalian, kita akan mulai sesi malam hari ini, pertemuan ke-11. Malam ini nanti pematika akan dibawakan oleh Pak Dodi. Saya bertugas sebagai moderator. Dan malam ini akan kita buka dengan doa. Nyo tolong Ibu Astuti untuk pimpin doa pembukaan sih, monggo. Mari Bapak-Ibu kita mening sesinat untuk berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Asi, terima kasih atas kebersamaan malam ini di mana kami akan belajar, akan mendengarkan para pemateri. Berkatilah promo Bapak-Ibu yang hadir pada malam hari ini. Agar malam hari ini materi yang kami terima bermanfaat bagi langkah kami ke depan. Tuhan, lancarkanlah acara pada malam hari ini dan berkatilah selalu. Bunda Maria, santailah kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Terpujilah Bunda Maria, santai Yusuf, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, romo-romo, sinyalnya. Oh, Jih. Tidak apa-apa. Menjekat, mendekati tanggal tua ini semua itu kayak sinyalnya emang suka. Saya juga. Apalagi saya. Walaupun ini tanggal nom terus ya. Nah, tanggal tua kan harus menyediakan gana, Pak. Romo, Bapak-Ibu sekalian, mendekati sesi-sesi akhir dari rangkaian seluruh TOT kita. Ini pertemuan ke-11 dan minggu depan itu berarti pertemuan terakhir. Terima kasih atas kesetiaan, Romo, teman-teman, Bapak-Ibu semua, para peserta training atas kesetiaannya untuk meluangkan waktu mendengarkan belajar mengenai KPHP yang baru ini. Dan malam hari ini materi akan dibawakan oleh Pak Dodi. Adapun tema kita pada hari ini adalah gereja dan keterlibatanku. Diharapkan dengan belajar tema pada hari ini nanti para calon Pak Sutri itu bisa disadarkan atau diberi pengertian bahwa sebagai sebuah keluarga, suami istri itu punya tanggung jawab juga di dalam kehidupan menggereja dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, baik dalam liturgi maupun kegiatan-kegiatan peribadatan atau kegiatan sosial lainnya. Harapannya para calon pasangan ini sungguh-sungguh menyadari tanggung jawab mereka sebagai anggota gereja. Bagaimana dan apa yang mesti dilakukan dan juga bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan itu nantinya. Nah, malam hari ini Pak Dodi akan mengupas, menyampaikan materi berkaitan dengan tema tersebut. Selanjutnya, oh iya, untuk pertanyaan silahkan nanti dituliskan di chat ya. Jadi nanti kami akan menyampaikan pertanyaannya berdasarkan urutan di chat. Bahwa kemudian nanti ada satu-dua yang bisa tanya langsung itu nanti tergantung kondisi. Kalau memang pertanyaannya perlu diperjelas secara langsung. Pak Dodi, untuk materi kira-kira berapa menit? Ya, sekitar 45 menit, Mas. Oh, baik. Materi 40 menit. Kemudian nanti juga kita lanjutkan dengan tanggung jawab sepuasnya. Maksimal sampai jam 2 pagi ya. Pak Lili gak bisa makan nanti. Baik, Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak sekalian. Segera waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Dodi, monggo. Silahkan. Maturnuan, Mas Dari. Selamat malam, Romo, Bapak-Ibu semua. Berkat dalam. Berkat dalam. Bapak-Ibu, mungkin lebih baik kalau Bapak dan Ibu sudah menyiapkan buku KPHB. Materi KPHB, baru yang lebih bagus ya. Karena kita akan berbicara nanti tentang apa yang ada di dalam buku ini. Sudah pada buka semua atau nunggu share screen? Saya harap nanti tetap ada yang membaca. Karena bukunya itu bagus sekali. Bukunya tebal. Cetakannya bagus. Warna-warni. Sangat mudah dipahami. Baik, Bapak-Ibu, Romo. Mohon izin untuk memulai. Seperti yang disampaikan Romo Ivan dalam bab 10 kemarin dengan tema menghidupi doa, ekaristi, dan sabda. Bahwa suami istri, pasutri ini diminta untuk menghidupi. Kehidupan doa mereka dalam kehidupan keluarga, kemudian ber-ekaristi, dan sabda. Dalam arti mereka harus mengenal firman Tuhan. Nah, hari ini, seperti disampaikan Mas Dari tadi, para pasutri ini, calon pasutri maksud saya, diajak untuk mengenal kenapa mereka harus tahu gereja, dan harus terlibat seperti apa. Karena sebetulnya, di dalam sabda Tuhan, dalam apa yang disampaikan Romo Ivan minggu kemarin, hari ini kita menemukan, atau kita mendapatkan suatu peneguhan dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu, izin share ya. Ya, baik. Di sini, kita melihat dari Injil Yohanes. Gamai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya para pasutri ini juga diminta dan diutus. Berarti ini, mau gak mau, mereka harus mau. Karena ini yang mengutus adalah Tuhan sendiri. Jadi harus menyampaikan, harus mewartakan kabar gembira. Ini tugas dari pasutri yang akan menikah. Kemudian juga ada dari Injil Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya ini adalah semangat pernyataan perutusan, bukan pilihan. Kita, para pasutri atau calon pasutri ini sudah pasti diutus untuk menjadi garam. Supaya nanti mereka setelah menikah, setelah mereka itu menjadi suami istri, menjadi gereja mini, menjadi orang tua bagi anak-anak, mereka tidak tawar, tapi menjadi garam yang bisa mengasinkan keluarganya, dimulai dari keluarga dulu. Begitu. Kemudian juga di buku KPHB ini, sudah ditegaskan lagi, dalam ayat yang ketiga dari Injil Matius juga, itu disebutkan, dibacakan, Kamu adalah perang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya, perangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu. Artinya mereka ini punya semangat perutusan juga, dan menjadi contoh, menjadi teladan. Bagi siapa ya? Bagi keluarganya, bagi lingkungan sekitarnya, juga menjadi saksi akan kebaikan Tuhan dimanapun mereka berada, bisa di lingkungan, bisa di wilayah, atau di RTRW, atau di tempat kerja, dan sebagainya. Jadi, seperti ini dasarnya. Sehingga mereka pada saat bab 10 kemarin disampaikan di Ramo Ivan, di bab 11 ini adalah mereka mulai mempraktekan. Harus seperti apa? Mereka juga lebih baik untuk mengenal gereja mereka. Gereja kita, gereja katolik itu seperti apa. Pengenalan-pengenalan sederhana. Kalau di buku KPHB itu ada gambar gereja dengan satu menara, kemudian ujungnya salib merah, kemudian di bawah itu ungu, tulisannya PGPM, kemudian biru turun ke bawah, tertulis paroki, sama dengan pengurus plus kumat atau paku yuban, kemudian hijau, hijau itu wilayah, kemudian bawah lagi adalah lingkungan, dan terbawah adalah kelompok kategoria. Kita mau membahas, kita mau berbicara tentang gereja itu dulu. Gereja itu berasal dari kata eklesia, dari bahasa Yunani, yaitu perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja bukanlah gedung, tetapi orang. Jadi, gereja Tuhan yang universal adalah semua orang yang telah menerima keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Ini mereka harus pahami. Bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan, dan mereka harus keluar, mereka harus menjadi berkat, mereka harus mau menggereja, harus mau berkumpul sesama orang-orang percaya, dan orang yang telah menerima keselamatan. Nah, kemudian kita juga mulai memperkenalkan mereka dengan namanya PGPM. PGPM ini adalah lembaga. Lembaga, lembaga dan singkatannya adalah pengurus gereja dan papa miskin. PGPM adalah merupakan lembaganya. Nah, lembaga ini nanti yang akan memberikan memberikan mandat kepada DPP untuk melaksanakan reksa pastoral di paroki. Nah, PGPM ini tujuannya adalah untuk sebagai Dewan Keuangan Paroki, kemudian juga membina dan memajukan hidup keagamaan dan ibadat, kemudian menyelenggarakan karya-karya kerasulan kuci, dan amal kasih, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Kita kenalkan mereka dahulu seperti ini, nanti ada ada diagramnya, agar mereka nanti juga lebih jelas seperti apa susunannya, ornigramnya gereja kita seperti apa. Kemudian turun lagi, apanya dimasukkan dengan paroki. Paroki adalah persekutuan umat beriman kristiani di teritorial tertentu yang dibentuk tetap dalam keuskupan, yang reksa pastoralnya dibawa otoritas uskup dan dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Jadi gembala di paroki adalah pastor parokinya. Kemudian kita tahu ada wilayah. Wilayah adalah persekutuan lingkungan-lingkungan yang secara teritorial berdekatan dengan jumlah antara 3 sampai dengan 8 lingkungan ditetapkan oleh pastor parokinya dan berada dalam tata kelola serta reksa pastoral paroki. Nah, wilayah-wilayah ini sebenarnya berasal dari lingkungan. Dari lingkungan-lingkungan. Nah, lingkungan ini apa? Lingkungan adalah paguyuban umat beriman yang bersekutu berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan jumlah antara 10 sampai dengan 50 kakak ditetapkan oleh pastor paroki dan berada dalam tata kelola serta reksa pastoral paroki juga. Jadi ini adalah lingkungan yang terkecil yang nantinya itu calon pasutri ini setelah menjadi pasutri bisa terlibat paling tidak ini adalah di lingkungan. Mereka harus dikenalkan dulu. Kalau di lingkungan kampung misalnya atau kurang ada RT, RW ini lingkungan ini maksudnya seperti itu. Kemudian ada lagi adalah kelompok kategorial. Kalau di buku KPHB itu dasarnya merah. Kelompok kategorial adalah persekutuan umat beriman atas dasar kategori tertentu atau punya kesamaan-kesamaan tertentu yang berbasis di paroki dan berada di dalam reksa pastoral pastor paroki. Contoh-contoh kelompok kategorial juga banyak ya di gereja. Kalau di gereja saya itu ada WDKK ada ME ada Legium Maria di Satu Paulus Indang Gua itu kemudian ada kelompok doa hati kudus dan sebagainya. Nah mereka ini nanti menjadi dasar bagi orang-orang yang ingin berkebihan membangun di luar lingkungan tetapi tetap mengajunya untuk memberkati paroki. Demikian. Jadi kebekepan kategorial keuskupan Agung Sumarang ini kalau enggak salah itu sudah ada 95 sampai dengan 100 kelompok kategorial yang berdaftar. Jadi banyak sekali. Dan mereka memang nanti diarahkan untuk menjadi berkat buat paroki masing-masing karena pengembalaan mereka nanti di paroki. Nah kemudian di Dewan Pastoral Paroki badan pastoral paroki terdiri dari para pelayan umat diketuai oleh pastor paroki dan setara bersama-sama mengambil bagian dalam resah pastoral paroki dan memberikan bantuannya untuk mengembangkan kegiatan pastoral paroki. Nah Dewan Pastoral Paroki ini meliputi kepengurusan lingkungan kepengurusan wilayah kepengurusan paroki dan kepengurusan kelompok kategorial kepengurusan lingkungan terdiri biasanya terdiri dari ketua lingkungan kemudian sekretaris bendara dan tim pelayanan biasanya juga ada ada tim sosial seperti itu nanti untuk mengurusi yang ada yang sakit ada yang seripahan dan sebagainya kemudian di kepengurusan wilayah kepengurusan wilayah terdiri dari ketua wilayah sekretaris bendara koordinator bidang pelayanan dan tim pelayanan di kepengurusan paroki tersendiri juga ada di kepengurusan paroki terdiri dari ketua DPP wakil ketua 2 ketua DPP itu biasanya adalah romo paroki kemudian wakil ketua 2 itu awam kemudian koordinator ketua wilayah sekretaris bendahara ketua bidang pelayanan dan tim pelayanan kemudian di kepengurusan kategorial terdiri dari ketua sekretaris bendara dan seksi-seksinya nah ini Bapak Ibu romo diagram yang telah ornigram kalau disini namanya ornigram Dewan Pastoral Paroki Dewan Pastoral Paroki ini adalah pengurus gereja dan papa miskin PGPM seperti yang saya sebutkan tadi di atas adalah sebuah lembaga nah lembaga ini yang memberikan mandat kepada DPP Dewan Pastoral Paroki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam paroki untuk melaksanakan reksa pastoral di paroki nah yang dimaksudkan adalah DPP itu jelas disini DPP-nya itu adalah ada ketua maaf DPP disini ada DPP harian ada DPP inti DPP pleno dan disamping untuk pelaksanaan sehari-hari seperti kita ketahui di paroki ini ada ada yang mendukung ada yang mendukung ada karyawan-karyawan paroki ada prodiakon paroki kategoris paroki tim keuangan paroki tim akutansi paroki tim pengelola dana sosial paroki nah yang perlu kita ketahui juga di dalam ornigram Dewan Pastoral ini ada tokoh-tokoh umat yang masuk disini juga yang tidak tidak bersinggungan langsung dengan dengan kegiatan tetapi masuk ke dalam struktur disini struktur ornigram dari Dewan Pastoral di tim pelayanan ini nanti ada sendiri berhubungan langsung dengan ketua tim pelayanan ketua wilayah juga berhubungan sendiri yang tidak berhubungan dengan DPP adalah tokoh-tokoh nah tokoh-tokoh ini nanti tokoh-tokoh umat ini langsung masuk ke dalam ornigram besar Dewan Pastoral yang dimaksudkan reksa pastoral itu apa reksa pastoral adalah kegiatan pelayanan pengembalaan umat agar umat semakin kristiani dan mampu menciptakan katana hidup yang dijiwai nilai-nilai kristiani serta visi gereja dapat dapat dicapai yaitu visi gereja di kursus kewanagung sumarang ini adalah visinya adalah rikas nah disini reksa pastoral paruki meliputi tata pengembalaan tata kelola administrasi dan tata kelola harta benda untuk tata pengembalaan meliputi enam bidang yaitu ada bidang liturgi pewartaan karya kemasyarakatan pabiyuban rumah tangga dan litbang nah tujuan akhir dari reksa pastoral paruki tadi adalah terlaksananya dengan baik tri tugas dari kristus tri tugas kristus yaitu menjadi imam nabi dan raja imam itu adalah menguduskan nabi adalah mewartakan dan raja adalah mengembalakan kira-kira tabelnya seperti ini reksa pastoral itu ada liturgi dan peribadatan kemudian ada pewartaan dan evangelisasi kemudian ada pabiyuban dan persaudaraan kemudian ada pelayanan dan kemasyarakatan kemudian didukung oleh rumah tangga dan litbang nah kemudian disini ada lima tugas gereja lima tugas gereja yaitu liturgia kerigma koinonia diakonia dan martiria martiria adalah kesaksian hidup liturgia adalah peribadatan kerigma adalah pewartaan diakonia adalah pelayanan koinonia adalah persekutuan kemudian tiga dari tugas kristus rikas adalah menjadi imam nabi dan raja menjadi imam nabi dan raja nanti kita bicarakan di selanjutnya kemudian visi rikas adalah beriman bermartabat dan sejahtera rikas itu apa sih rikas itu adalah rencana Hindu Kuskupan Agung Semarang yaitu cita-cita jangka panjang Kuskupan Agung Semarang yaitu cita-cita ini sampai dengan tahun 2035 rikas dibagi dalam beberapa roadmap atau arah dasar yaitu cita-cita pendek Kuskupan Agung Semarang kalau kita lihat di buku KPHB itu ada seperti ini juga peta jalan dari rikas tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah membentuk gereja yang inklusif inovatif dan transformatif kemudian untuk tahun-tahun ini 2021 sampai dengan 2025 ini nikasnya adalah petanya adalah gereja semakin ekaristis dan politis ekaristis politis maksudnya kemudian tahun 2026 adalah sampai dengan 2030 gereja yang bahagia inspiratif dan menyedaterakan kemudian tujuan akhirnya adalah gereja bentara peradaban kasih yaitu suburnya peradaban kasih yang kita harapkan nanti tahun 2031 sampai dengan 2035 semoga kita semua diparingi panjang umur bisa melihat dan merasakan ini bisa terjadi di kursi panah di semara yang dimaksudkan dengan sejahtera bermartabat dan periman itu apa sejahtera adalah terpenuhnya lima kebutuhan pokok hidup manusia dengan layak ini gereja merancang demikian jadi kebutuhan pokok lima kebutuhan pokok ini adalah papan pangan sandang penipikan dan kesehatan kemudian bermartabat adalah memiliki martabat atau harga diri karena seseorang memiliki akhlak atau moral yang mulia kemudian beriman adalah memiliki hubungan intim dengan Allah dan berbuah jadi memiliki hubungan intim dengan Allah dan harus berbuah terima kasih bapak ibu semuanya kita ajak para pasutri ini kalau mereka menanyakan harus bagaimana kita mau terlibat bagaimana nah sebagai gereja mini mereka adalah keluarga harus terlibat dalam kehidupan menggereja di dalam gereja lokal dan gereja lokal ini supaya tetap dan bisa menjadi hidup ajaran gereja tentang keterlibatan Yesus Christus diurapi oleh Bapak dengan Ravudus dan dijadikan Imam, Nabi, dan Raja seluruh umat Allah mengambil bagian dalam ketiga jabatan Christus ini dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan yang keluar dari yang keluar darinya itu ada dalam KGK 783 kemudian jelas sekali ajarannya keterlibatan dalam gereja adalah kewajiban keterlibatan dalam gereja adalah kewajiban sekali lagi bagi setiap umat Allah bukan kalau naik gelam naik selo naik longgar naik ono waktu dan sebagainya jadi jawaban-jawaban sepanjang itu tidak bisa mereka harus ditanamkan diarahkan dan disadarkan bahwa keterlibatan dalam gereja adalah kewajiban setiap umat Allah tidak boleh menunggu nek-nek-nek dan sebagainya ya keterlibatan calon pasutri resmi menjadi keluarga baru atau gereja mini harus terlibat aktif dalam kehidupan gereja sebagai rasa syukur atas belas kasih Allah juga sebagai bukti ketaatan menjalankan tugas perutusan dari Allah jadi ini kehidupan gereja ini sebagai ucapan syukur membalas kasih Tuhan atas kehidupan mereka mereka telah menjadi suami istri menjadi gereja mini punya anak punya keturunan mereka mendapatkan berkat dan sebagainya mereka harus terlibat sebagai balas kasih atas apa yang telah diberikan oleh Allah dalam tugas perutusan ini kemudian sangat disayangkan bila pasutri kemudian menjadi pasif dan tergelam dengan alasan sibuk sibuk urus anak kalau tidak punya anak bingung bagaimana caranya supaya bisa cepat punya anak kalau punya anak malah tidak mengerja karena alasannya ngomong anak dan sebagainya itu diminta mereka untuk bisa mengatur memanage waktu mereka untuk tetap bisa melayani di gereja dan kalau ada alasan juga karena masalah duniawi mereka terlalu sibuk dengan bekerja ya mungkin harus diingatkan juga bahwa mereka tetap harus terlibat sekecil apapun ketelibatan mereka di gereja itu dibutuhkan agar wilayah agar lingkungan mereka hidup wilayah mereka hidup paling tidak di lingkungan mereka datang sebulan sekali di pertemuan kalau memang ada kesusahan keseripaan sakit mereka terlibat untuk menjenguk mendoakan bersama dan sebagainya kemudian di wilayah juga dan di parogi mereka terlibat dari pergiatan-pergiatan yang bersama-sama ya Roma Bapak Ibu semuanya disini dibuatkan diagram bagaimana keterlibatan Pak Sutri di dalam gereja terlibat sebagai imam itu seperti apa tugasnya menguduskan menguduskan itu bisa di dalam kegiatan liturgia atau peribadatan keterlibatan dalam peribadatan ini seperti mengikuti perayaan iman yang wajib harus kita ikuti adalah ekaristi mingguan ini wajib bagi umat katolik kita harus menerima Turgut Kristus paling tidak seminggu sekali ini wajib kemudian ada mengikuti misal jumat pertama menjadi anggota kelompok-kelompok devosi mengikuti doa atau ibadat lingkungan kegiatan-kegiatan lingkungan seperti saya sebutkan tadi kemudian menjadi petugas liturgi tata laksana menjadi tatib menjadi kolektan menjadi parkir dan sebagainya banyak yang bisa dilakukan di dalam mohon maaf kalau di peribadatan menjadi petugas liturgi dan tata laksana di liturgi kemudian semakin menghidupi doa dan ekaristi semakin tahu semakin paham semakin menghayati kehidupan dalam peribadatan katolik kemudian pertanyaan lagi bagaimana para pasutri ini bisa terlibat dalam pewartaan bisa menjadi kategis bisa menjadi pemandu sarahsehan lingkungan bisa memastikan semua ini bukan bisa ya ini wajib kalau ini memastikan semua anaknya menerima sakramen inisiasi yaitu baptis ekaristi dan penguatan seperti dalam janji perkawinan di dalam peribadatan katolik mereka harus mendidik anak-anak mereka menjadi dalam iman katolik kemudian mendampingi iman anak-anak bisa dalam doa siap hari misbah doa membaca Alkitab dan sebagainya baik secara pribadi maupun dalam keluarga atau dalam kelompok-kelompok kemudian keterlibatan dalam pelayanan keterlibatan di sini yang dimaksudkan adalah mereka diajak untuk terlibat tidak hanya di dalam gereja tetapi juga dalam lingkungan sekitar bersedia menjadi pengurus atau pelayan lingkungan di paroki maupun di wilayah maupun di kelompok kategorial kemudian kepengurusan teritorial dan kategorial ini juga membutuhkan kader-kader baru dari pasutri-pasutri yang baru ini diminta untuk mulai mau masuk ke dalamnya karena mereka semua mereka semua itu adalah calon-calon yang menggantikan yang sebuah-sebuah harus ada regenerasi seperti itu kemudian menjadi terlibat di dalam pengurusan RT RW kalau di desa ada dusun menjadi pengurus LKMD atau apapun yang menunjukkan bahwa umat katolik ini adalah umat yang peduli tidak hanya pada diri pribadi maupun gerejanya tapi mereka peduli pada lingkungan begitu kemudian di bidang pendanaan gereja seperti kolektor persembahan bulanan caos daromo dan lain-lain kalau misalnya ada pembangunan ada ada pergiatan-pergiatan lain juga terlibat mungkin tidak membantu secara langsung misalnya memberikan donasi tapi juga bisa mencari donatur-donatur dan sebagainya kemudian empat mengikuti maaf ikut membantu mereka yang berkekurangan dengan menjalankan aksi puasa pembangunan APP secara serius dan penuh penghayatan jadi ikut APP ini dengan serius dan penuh penghayatan kemudian apabila di gereja ada vakti-vakti sosial kegiatan-kegiatan yang fungsinya berfungsi sosial mereka terlibat aktif di sana bagi apapun sekecil apapun keterlibatannya mereka diminta untuk terlibat kemudian kalau ada pertanyaan lagi keterlibatan dalam paguyuban itu seperti apa keterlibatan dalam paguyuban bisa aktif mengikuti kegiatan lingkungan wilayah paroki aktif dalam kelompok-kelompok kategoria kelompok doa kemudian bisa juga membantu di TPKP TPKL tim pastoral keluarga juga terlibat dalam ormas-ormas katolik mengikuti kegiatan atau retret-retret atau rekoleksi Pak Sutri dan nanti setelah mendapatkan ilmu di sana juga bisa melayani di paroki menjadi tim-tim pendamping keluarga kemudian menjadi tim pastoral keluarga seperti itu dan juga terakhir adalah fungsi martiria yaitu menjadi kesaksian hidup setiap umat katolik wajib untuk menunjukkan iman mereka di hadapan semua orang tidak hanya dalam keluarga tidak hanya dalam gereja tapi juga diminggungan paling sederhana adalah pada saat kita makan di rumah makan misalnya kita membuat tanda salib diajarkan mereka untuk tidak malu dan mengakui bahwa mereka adalah umat katolik seperti itu kemudian sebagai pribadi yang jujur dan bermatabat tidak korupsi berkoleransi adil damai artinya kalau di jalan juga tidak ugal-ugalan kalau di kantor itu juga menjadi pribadi yang penuh damai kalau ada masalah membantu untuk mendamaikan bukan ngompori kemudian juga dalam pertanggung jawaban keuangan itu juga harus hati-hati sebagai umat katolik karena kita ini dikenal dengan pribadi-pribadi yang jujur kemudian teladan hidup warga di masyarakat mempertahankan nikah adalah sekali seumur hidup dan cera mati bukan cera hidup gitu kemudian ada lagi serawung dan disiplin atau melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan seperti tadi saya sampaikan seperti di jalan yang paling seriana adalah kalau orang katolik naik motor pakai helm plat nomornya dipasang lampunya dinyalakan kalau belok pakai sen kalau ngerem pakai rem ya pakai lampu rem maksudnya supaya tahu semua dan ini menunjukkan bahwa pribadi-pribadi katolik adalah pastutri katolik keluarga katolik adalah pribadi-pribadi yang taat kemudian kalau kemarin bulan bulan Maret April itu adalah bulan setor SPT kita juga harus setor SPT dengan baik laporan tajat dengan baik sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara yang baik kira-kira demikian ramah Bapak-Ibu semua kita mengajak para salon pasutri untuk bisa terlibat mulai dari hal yang seriana yaitu mengenal mengenal bagaimana sih seperti apa sih gereja mulai dari PGPM kemudian mulai dari karoki mulai dari wilayah lingkungan kemudian kelompok-kelompok kategorial kemudian peribatan mereka seperti apa tidak perlu yang muluk-muluk yang hebat-hebat dulu tapi mulai dari hal yang seriana untuk pengenalan-pengenalan itu dan mereka nanti akhirnya akan menjadi biasa akan menjadi paham dan akan cinta pada parokinya akan menjadi cinta pada gerejanya dan akan memberikan yang terbaik bagi gerejanya dan bagi Tuhan dan pada akhir nanti pada saat pemberian materi KPHB mereka diajak untuk membuat komitmen ayo kalon pasutri kita buat komitmen apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu setelah menikah setelah kamu terima kasih apa yang bisa kamu lakukan untuk memberkati gereja untuk terlibat dalam peribatan gereja menjadikan gereja hidup dan terutama untuk umat di Pusmarang-Pusmarang ini bisa mengujinkan apa yang menjadi harapan dari Rikas Kira-kira dari saya ini yang mau saya sampaikan dahulu mungkin tidak sempurna tapi kira-kira ini adalah hal sederhana yang bisa bisa diterima dan mudah diterima oleh kalon-kalon pasutri demikian Bapak-Ibu Mas Ari waktu saya sampaikan saya kembangkan pada Mas Ari terima kasih Pak Dodi pemaparannya cukup jelas ringkas padat semoga ini bisa dipahami oleh para peserta Bapak-Ibu sekalian ya jadi memang intinya bagaimana kita semua mengajak para calon pasutri itu agar bisa terlibat sejak dini di dalam kehidupan menggereja baik dalam kehidupan liturgi beribadatan yang tadi sampaikan pada lima tugas gereja tadi diakonia koinonia liturgia materia dan lain-lain karena memang cukup banyak keluhan-keluhan sekarang ini di beberapa tempat ketika kami kunjungan ke lain-lain atau juga ketika mendengar beberapa itu banyak juga keluhan-keluhan dimana pasangan-pasangan muda itu kurang aktif kalau latihan kur yang tua-tua kalau ada persahari yang tua-tua jadi tampaknya memang ini menjadi PR kita untuk membangkitkan menggerakkan dan menyemangati yang muda-muda ini baik kita akan selamatkan pada sesi pertanyaan kalau saya lihat chat ini baru ada sudah ada beberapa pertanyaan akan saya bacakan Pak Lodi yang pertama dari Bapak Sikit Ismianto Girusonta apakah setiap orang boleh menjadi katekis atau hanya mereka yang mempunyai kewenangan pengajaran agama silakan Pak Lodi nanti satu persatu aja langsung ini langsung di satu persatu ya ya satu persatu aja dari Pak Sikit Ismianto ya baik Pak Sikit selamat malam apakah setiap orang atau anggota gereja boleh menjadi katekis atau hanya mereka yang mempunyai kewenangan pengajaran agama terima kasih setahu saya untuk menjadi katekis memang harus memiliki satu dasar paling tidak mereka katekis itu adalah orang yang sudah dasarnya adalah sudah di baptis sudah menerima sakramen peruatan dan yang pasti mendapatkan pembekalan untuk perasaran agama nah pembekalan ini mungkin dari romoparoki yang bisa memastikan atau dari kewenangan gereja yang lain yang memastikan dan untuk menjadi katekis ini apakah mereka layak atau tidak itu adalah pewenangan dari romoparokinya atau di atas romoparoki yang menentukan jadi ini sebetulnya mereka semua bisa selama mereka memenuhi dasar memenuhi dasar untuk bisa menjadi katekis adalah mereka adalah katolik yang sudah menerima sakramen inisiasi dan mereka memiliki dasar ilmu yang diperoleh dari latihan begitu begitu Pak Sikit baik terima kasih Pak Dodi menjelaskannya begitu ya Pak Sikit kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua itu dari Bapak Julianto Semarang Indah pertanyaan adalah tidak semua pasangan peserta KPHB adalah katolik maksudnya ini ada yang campur ya kami campur ya bagaimana menjelaskan mengenai ketelibatan di gereja itu kepada mereka yang khususnya non-Kristiani maksudnya Pak Dodi ya makasih Pak Julianto tidak semua pasangan peserta KPHB adalah katolik bagaimana menjelaskan bahwa ketelibatan di gereja pada mereka yang khususnya yang non-Kristiani pertama-tama seperti tadi disampaikan bahwa kita memperkenalkan gereja kita dulu meskipun mereka bukan katolik salah satu pasangan itu bukan katolik tapi yang pasti yang satu adalah katolik kalau masuk dalam gereja kita kita perkenalkan gereja katolik dengan segala keunikannya kekayaannya seperti apa terus organisasinya seperti apa lembaganya seperti apa kalau nanti mereka pergerak mau memberkati menjadi bagian dari gereja katolik puji Tuhan kita sudah menjalankan fungsi kita di dalam pewartaan bahkan mungkin mungkin nantinya kita akan menjalankan amanat agung menjadi membaktis semua bangsa di seluruh dunia nah tetapi bila mereka belum dan tidak tidak katolik ini memang kita harus hanya memperkenalkan kita memperkenalkan bagaimana katolik itu seperti apa pastinya mereka pacaran kan juga mereka tahu seperti mereka kenalan dulu oh ini calon suamiku calon istriku adalah katolik artinya mereka mau menikah secara katolik atau mereka mau menikah dalam gereja katolik sehingga mengikuti KPHB dan mau tidak mau mereka juga akan mengenal karena tidak kenal karena tidak kenal tidak sayang mereka itu harus diperkenalkan dulu masalah nanti akhirnya mereka mau atau tidak mau itu pribadi mereka dan bila nanti dari fasilitator itu bisa mendampingi terus apabila ada pertanyaan mendampingi terus dengan kasih dengan lembut akhirnya mereka juga semakin cinta dengan gereja katolik puji Tuhan kalau mereka memang mau masuk katolik sehingga mereka bisa berlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan setelah mereka menjadi katolik suami istri katolik tapi bila tidak pun tidak masalah yang penting kita sudah sudah memperkenalkan gereja kita seperti apa dan apa yang harus kita lakukan karena semua ajaran di gereja ini adalah ajaran baik dan ajaran kasih kalau mereka mau membuka diri tidak menutup diri saya yakin kok mereka akan bisa paling tidak mengizinkan pasangannya untuk terlibat minimal itu jadi kalau salah satu tidak katolik minimal mengizinkan pasangannya untuk terlibat dan seperti janji pernikahan di dalam gereja katolik kan harus mendidik anak-anak istara katolik ini yang mereka nanti harus bisa lakukan menurut saya demikian masih lihat terima kasih Pak Dodi betul ya jadi kalau yang ada non-katoliknya itu minimal itu bisa memberikan penyadaran pada yang non-katolik agar memahami bahwa istrinya itu juga punya tahu jawab untuk terlibat karena cukup banyak juga ya pasangan-pasangan campur itu yang akhirnya mau ke gereja saja tidak boleh apalagi terlibat di dalam kegiatan gereja itu memprihatinkan jadi maka kalau ada pasangan yang campur ini memang sejak awal memang baik juga kalau diberikan pemahaman mengenai tugas dan jawab pasangannya yang katolik terima kasih pertanyaan selanjutnya itu dari Kris Nini Ibu Kris Nini lebih mudah mana dalam memberikan motivasi dalam keterlibatan dalam hidup mengerja bagi pasangan muda yang hidup mandiri atau yang tinggal dari satu dengan orang tua ditampaknya itu pertanyaan ringkasnya untuk pasangan muda yang tinggal dengan orang tuanya dan ada yang mandiri itu lebih mudah mana sih memberikan motivasi pada yang tinggal mandiri atau tinggal pada orang tuanya bagaimana Pak Dodi Sekali lagi kalau yang menikah setelah menikah kan harusnya mereka bersatu dengan suaminya atau bersatu dengan istrinya itu sudah di dalam firman Tuhan mengatakan demikian kalau mereka berkumpul dengan orang tuanya atau mertuanya ya puji Tuhan kalau mertua mereka itu adalah katolik sehingga mereka bisa bersama-sama menjadi berkat di dalam gereja dan terlibat di dalam gereja tetapi kalau tidak ini memang menjadi suatu problem tetapi Pak Sutri atau calon Pak Sutri nanti ini adalah masuk ke KPHB di Katolik ya mereka harus punya sikap artinya bagaimana mereka dengan santun dengan baik pada orang tua tetapi juga tetap terlibat di dalam gereja tidak mudah tergantung dari pribadi masing-masing apakah mohon maaf salah satu Pak Sutri yang ikut orang tua ini adalah anak mami atau tidak kita enggak tahu tapi yang pasti mereka harus terlibat dan mereka dikatakan susah atau mudah itu tergantung pribadi masing-masing kedewasaan mereka dalam dalam mempraktekan kehidupan atau ketelibatan di dalam gereja dan sebagai fasilitator mungkin bisa memberikan suatu apa namanya sharing atau memberikan kesaksian hidup dari beberapa rekan fasilitator lainnya yang masih hidup serumah dengan orang tua atau mertua itu bagaimana bagaimana cara mereka mengatasi seperti itu kira-kira gambarnya demikian satu tergantung dari pribadi masing-masing dari Pak Sutri tersebut kedua tergantung apakah kehidupan rumah tangga mereka itu mertuanya itu adalah mertua katolik atau tidak kalau mertua katolik bagi saya mungkin lebih mudah untuk bisa mengatasinya repotnya kalau memang tidak seiman begitu Pak Sari baik terima kasih Pak Dodi Ngeten Ibu Chris ini Bapak-Ibu Nusawu saya mengingatkan sambil mungkin saya cita jawab untuk mengisi daftar hadir linknya sudah dikirim Mas Bayu di kolom chat monggo silahkan baik pertanyaan selanjutnya ada satu lagi pertanyaan Pak Dodi ini berkaitan dengan keterlibatan gereja di dalam politik ini menjelang pemilu ada pertanyaan yang relevan ini dalam peta pertanyaan begini dalam peta jalan rikas itu gereja semakin rikas 2125 gereja semakin politis bisa dijelaskan lebih lanjut maksudnya seperti apa gereja semakin politis ini apakah Pak Dodi monggo silahkan belaskan dari siapa ini tadi ya dari Bu Chris Nini juga tadi ada dua pertanyaan Bu Chris Nini atau Pak Chris Nini Pak Chris dan Bu Nini mohon maaf sepanjang yang saya ketahui dalam peta 2021 2025 memang disebutkan gereja semakin ekaristis dan politis yang dipertanyakan disini adalah politisnya ya ya betul saya izinkan mengutip dari nota pastoral arah dasar umat KAS 2021 25 dari nota pastoralnya disini disebutkan istilah politis dapat menimbulkan salah tafsir sehingga berubah menjadi berbuah dalam kasih jadi istilah berciri mistis atau menjadi bersekutu dan ekaristis maaf saya ulang ya istilah politis dapat menimbulkan salah tafsir sehingga dalam nota pastoral arah dasar umat KAS tahun 2021 2025 diarahkan menjadi berbuah dalam kasih tertulisnya demikian tapi nota pastoral arah dasarnya disebutkan bahwa politis ini dirubah menjadi berbuah dalam kasih jadi mungkin lebih luas ya tidak semata-mata politis tapi kegiatan-kegiatan yang berbuah dalam kasih nah kalau kegiatan politik itu berbuah kasih berbuah kebaikan untuk umat untuk maaf untuk bangsa dan negara itu boleh kita lakukan jadi tidak politik atau politis dalam arti sempit tapi adalah politis yang berbuah dalam kasih ini yang saya tadi pelajari dalam nota pastoral arah dasar umat KAS tahun 2021 dan 2025 begitu jadi yang dimaksikan politis itu adalah yang berbuah berbuah kasih semua kegiatan-kegiatan jadi tidak hanya kegiatan politik praktis ya tapi semua yang bisa berbuah kebaikan berbuah dalam kasih begitu Mbak Ano Mas Chris Nini atau Mbak Chris Nini terima kasih Bu Chris Nini apakah cukup bisa menjawab nanti kalau jelasnya ada rumah yang bisa menjelaskan cukupan ikut nyoblos itu juga itu politis itu supaya berbuah untuk kebaikan ini ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Cahyo Santoso apakah sebaiknya yang menyampaikan materi dari unsur dan paroki agar lebih komprensif dalam menjelaskan dan memberikan contoh-contohnya ini monggo ditanggapi jadi ya Pak Budi Cahyo kita semua bisa menyampaikan karena ini adalah pengenalan pengenalan yang praktis kalau memang seperti kita di KPHB ada materi tentang reproduksi tentang KB dan sebagainya itu memang sebaiknya adalah seorang dokter yang menyampaikan tapi untuk ini karena ini pengenalannya secara sederhana mungkin tidak perlu tetapi bila di dalam paroki masing-masing ada DPPH yang mau dan bisa bisa gak apa-apa jadi demikian jadi tidak wajib tetapi juga yang bisa dan memang menjabat di Dewan Paroki Harian untuk bisa menjelaskan demikian jadi saya tahun tiga tahun yang lalu menjadi bagian dari DPPH tapi tahun ini saya tidak karena regenerasi sedikit-sedikit juga bisa menjelaskan tentang apa yang dikerjakan apa yang dilakukan sehingga tentang PGPM itu seperti apa kemudian saya juga anggota PGPM seperti PGPM itu adalah ada Romo Paroki kemudian ada Kendara kemudian ada Sekretaris kemudian ada dua anggota ini yang memberikan mandat atau memberikan kekuasaan kepada Dewan Pastoral untuk melaksanakan kegiatan kegiatan di Paroki nah selama Dewan Pastoral ini bisa Romo mungkin boleh sebagai Ketua DPPH kemudian sebagai Ketua PGPM untuk membantu menjelaskan tetapi tidak wajib itu lebih baik kalau memang ada demikian karena banyak pengenalan cukup menjawab ya Pak Budi yang penting menguasai materinya ya baik ini pertanyaan selanjutnya dari Edi Ayu ini Bapak atau Ibu ya pertanyaannya begini kaitnya masih kaitnya dengan orang muda yang kurang aktif umumnya pasangan muda itu tidak aktif di kerja karena alasan pekerjaan bagaimana strategi yang tepat yang bisa disarankan bagi pasangan muda supaya mau terlibat nah ini persoalan klasik ini Pak Budi orang muda ya pasangan muda ya pasangan muda sulit monggo silakan boleh minta izin mas hari tadi mas hari di awal menyampaikan pada saat saya telah menjelaskan materi ini mas hari mengatakan bahwa di lingkungan di kerjanya mas hari juga demikian ada kejadian demikian mungkin mas hari bisa membantu menjawab tadi saya mengatakan bahwa di beberapa tempat saya menjumpai sharing-sharing yang mengatakan bahwa orang muda keluarga muda itu sulit untuk diajak berkegiatan lalu bagaimana sih strategi yang tepat ya persoalan memang keluarga muda itu kan umumnya masih mengejar karir kemudian kehidupan ekonomi juga belum mapan gitu ya dan setiap kali ada pertanyaan seperti ini ya memang lalu tidak menurut hemat saya memang tidak ada satu strategi rumus yang tepat ya tetapi yang paling baik ya paling menurut saya paling baik adalah bahwa dimana ada kegiatan ada TPKL misalnya di parok itu ada TPKP TPKL maka TPKL inilah yang kemudian selalu mencoba untuk menyemangati mendorong mengajak dengan tidak bosan pasti alasannya itu selalu klasik waduh baru pulang kerja waduh masih capek waduh masih ngurusi anak pasti begitu tetapi yang penting adalah jangan ditinggalkan meskipun selalu punya alasan tetapi jangan ditinggalkan kemudian ya sudah lah sekali dua kali saya tidak mau ya sudah setelah itu tidak pernah diberitahu gitu ya nah itu jangan ditinggalkan tetap selalu diingatkan kalau bisa di lingkungan ada grup PA ya tetap dimasukkan disapa ketika apa namanya TPKL ini salah satu apa ya salah satu misi dari tim pastoral keluar lingkungan itu ya salah satunya adalah ini menyemangati memotivasi pasangan-pasangan muda terutama ya yang tidak aktif ini untuk terlibat memberitahu aneka macam pelayanan di gereja mengajak mendorong gitu ya jadi salah satu yang itu bisa dilakukan itu tidak ada satu resep yang manjur untuk semua hal tetapi seraya kita memahami kesulitan-kesulitan mereka tapi selama kita bisa menjadi teman seperjalanan teman dekatnya pasangan muda ini maka berharap ya semoga lawa lama tersentuh ya bolak-balik dicedai didekati itu ya mungkin sungkan juga ya minimal misalnya bisa ikut dalam kegiatan misal lingkungan atau kur atau misalnya pertemuan-pertemuan lingkungan misalnya begitu minimal di tingkat lingkungan saya rasa itu Pak Dodi dan Pak Edi Ayu ya Bu Edi Ayu pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Sigit Ismiyanto lagi ya dari Giresenta bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mempengaruhi orang lain untuk menuju ke arah kebaikan adalah berpolitik atau kegiatan politis ini apakah mempengaruhi dalam video acara itu apakah termasuk kegiatan politis atau ini maaf Pak Ari itu pandangan saya oh pertanyaan saya pertanyaan saya yang berikutnya itu apa di lingkungan kami itu ada keluarga muda yang sudah ditinggal meninggal suaminya dia bekerja di sebuah hotel di bagian masak dan jamnya jam kerjanya itu konstan masuk jam 3 sore pulang kadang jam 2 pagi bagaimana kita memberdayakan mereka terima kasih dalam keadaan dalam keadaan seperti itu kita mesti memahami bahwa kalau kerjanya sore sampai malam kita mesti memahami dan itu pasti karena situasi sangat tidak mungkin tapi minimal hal itu menjadi fenomena yang kemudian bisa menurut saya ubah sajalannya menjadi kemeran yang lain kadang-kadang sulit untuk membawa pemahaman pada situasi situasi tertentu seperti itu ini menjadi persoalan kita sebagai tim pendamping terima kasih Pak Ari ya agak sulit yang harapannya yang penting dengan Kisbah Sebing itu tetap ke gereja atau barangkali saat misalnya pas dia libur itu lalu tetap diberitahu kalau ada kegiatan siapa tahu kemudian waktu dia libur atau mungkin itu bisa ikut berkegiatan tetapi memang kita juga tidak pernah bisa memaksa seseorang untuk bisa terlibat di dalam kegiatan tetapi kita hanya bisa mendorong mengingatkan saya memberikan juga pengertian kepada anggota lingkungan yang lain saya itu pernah juga kerja di hotel dan mengalami seperti itu saya waktu itu juga sempat sangat sungkan dan saya betul bisa aktif itu setelah saya tidak kena shift kerjanya dan itu rasanya saya kemudian setelah saya tidak kena shift lalu baru merasa nyawur hutang setelah sekian lama tidak bisa aktif karena pekerjaan kita doakan semoga suatu saat orang-orang atau pasang-pasang yang seperti itu kemudian bisa tergerak hatinya yang penting yang tua-tua itu yang sessioner itu tidak bosan-bosannya untuk mendampingi menjadi teman menjadi sahabat supaya dia tidak merasa di dikucilkan atau tidak merasa ditinggalkan saya bisa menambahkan sedikit mungkin kita bisa mencarikan selah-selah waktu dimana beliau ini ada waktu kalau dia kerja itu antara jam 15 sampai dengan jam 2 subuh pada hari minggu kalau ada misa pagi misa anak-anak beliau bisa membantu melayani dalam kegiatan gereja di PR di PU dan sebagainya atau menjadi tatif jadi mencarikan suatu celah kita sebagai tim membantu mencarikan celah dimana pribadi-pribadi ini di dalam kesesakan waktunya itu masih ada waktu untuk bisa memberikan kontribusi buat gereja dan serawung dan tidak membuat iren-iren orang lain jadi seperti itu atau mungkin kalau di paroki kami di Sunda Goa ini seperti jaga parkir pun itu tidak hanya dimonopoli oleh bapak-bapak ibu-ibu pun juga kadang pakai pakai rompi kemudian juga ngabang-ngabani atau ini nari ini apa namanya uang parkir seperti itu jadi apapun bisa dilibatkan kalau memang pertemuan kumpulan lingkungan tidak bisa kemudian ada kumpulan bulanan tidak bisa datang karena memang setnya malam terus ya dicariin aja dicoba untuk posisi yang dia memang bisa dan waktunya ada dan begitu memang ada kita maintain untuk dia untuk selalu ada disitu sebagai apa namanya bukti buat teman-teman yang lainnya buat umat lainnya bahwa ini tidak ada yang buat iren-iren karena ini juga terlibat karena keterbatasan waktu mungkin demikian saran saya ini persoalannya memang khusus ini menurut saya dia seorang janda anaknya masih kecil-kecil jadi kalau pagi-hari dia mungkin dengan ngantuk ngantar anaknya sekolah nanti pukul setengah 12 atau jam 12 dinepot anaknya jam 2 sudah harus berangkat kerja sampai jam 2 pagi itu nah ini menjadi memang apa tapi yang bersangkutan itu aktif ke gereja dan mengantar anaknya persiapan komuni pertama dan sebagainya dia aktif oh syukurlah masih sangat bagus ya masih bagus memang kan menjadi PR-nya pastoral lingkungan tetap menyemangati kita dengan yang seperti itu ini ada pertanyaan lagi dari kita sini tadi sudah terjawab belum ya salah satu perkahwinan katolik adalah saling menguduskan bagaimana menjelaskan masalah keterlibatan dalam hidup mengerja bagi pasangan yang beda agama itu atau beda gereja yang dalam hubungannya dengan perkawan katolik saling menguduskan ini Pak Dudi saling menguduskan tetapi bagaimana menjelaskan hal ini itu kepada pasangan yang beda agama atau beda gereja ya sekali lagi kita berbicara dalam gereja katolik kita berbicara dalam gereja katolik artinya kalau berbeda agama ya kita berusaha mencari frekuensi yang sama apa sih yang sama misalnya kalau dengan Kristen kan pasti Alkitab itu nggak mungkin berbeda kita cari dasar seperti itu kalau mungkin bukan dengan Kristen mungkin dengan agama yang lain ajaran apa yang sama ajaran kasih kita masuk disitu kita berbicara tentang bahasa kasih karena bahasa kasih itu kan tidak mengenal suku bangsa ras dan dan apa bahkan binatang pun mengerti bahasa kasih yang betul jadi kalau kita ngomong menguduskan ya kita mencari penumpamaan tentang pengudusan seperti apa kalau memang bukan katolik ya kita berbicara tentang maaf kalau memang bukan katolik tapi Kristen kita bisa berbicara di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab tapi kalau memang bukan dari beragama katolik atau Nasrani atau Kristen kalau mungkin Buddha dan sebagainya kita bisa berbicara dalam bahasa kasih tapi kalau memang di saudara kita yang muslim ada ketentuan yang mengizinkan dan sebagainya nah ini yang frekuensi ini yang mungkin agak sulit tapi ini harus disadari dan harus dipahami oleh Pak Sutri yang sudah memutuskan untuk menikah beda agama dan kita sebagai apa namanya tim pendamping di dalam gereja di parokia kita hanya bisa mengarahkan sekali lagi fungsi kita adalah mewartakan kita bisa menjadi nabi kita bisa menjadi mewartakan menguduskan mengajarkan kekudusan tapi untuk mereka mau melakukan atau tidak istilah kudus bagi mereka seperti apa frekuensinya tidak sama dengan kudus menurut katolik seperti kita kalau kudus seperti kita adalah bahwa satu pasangan itu adalah monogami tapi di satu sisi ada di agama lain yang boleh poligami nah ini kan juga mereka mengatakan itu kudus juga nah ini frekuensi yang agak sulit tapi kita tidak tidak usah terlalu berpolemik seperti itu kita kembalikan pada mereka bahwa kalian berdua menikah beda agama itu sudah pasti punya konsekuensi masing-masing jadi harus tahu nah bagaimana lebih dominan mana nanti si katoliknya atau yang non-katoliknya begitu menurut saya demikian dari dari siapa ini tadi dari Chris ini Pak Chris dan Bunini juga terima kasih Pak Dodi atas penjelasannya ini tidak ada pertanyaan lagi saya mau sering sedikit karena belum ada pertanyaan sambil nunggu nanti ada pertanyaan boleh Pak Dodi ya saya sering sedikit untuk melengkapi apa namanya pertanyaan ini di lingkungan saya ini baru-baru saja saya didatangi oleh satu pasangan kawin campur dimana suaminya itu beda agama ya muslim dan istrinya itu katolik dan usianya 75 tahun dan suaminya itu minta dibaptis datang kepada saya terus saya carikan katekis dan sekarang ini sedang-sedang pelajaran tapi yang menarik pasangan ini adalah yang istrinya itu sejak muda itu aktif di gereja aktif kur terutama ya para menta aktif banget dan suaminya ini adalah seorang pemain keyboard tetapi suaminya ini juga sejak pasangan muda itu dengan senang hati kalau misalnya pas selingguhan kami tukur yang mengiringi justru suaminya yang muslim ini mengiringi dikur jadi karena yang suaminya ini sangat memahami bahwa ketika dulu menikah di gereja itu bahwa istrinya itu punya tanggung jawab untuk sebagai orang katolik sangat memahami iman pasangannya yang katolik ini sehingga yang suaminya ini betul sangat memahami bahkan juga terlibat di dalam kegiatan gereja terutama kalau kur dia mengiringi meskipun dia tetap muslim dan sampai usia 75 tahun itu tetap muslim tetapi dalam perjalanan itu juga pasangan ini itu ada mengalami riak-riak dalam rumah tangga bahkan juga hampir patah hampir pisah karena suatu hal tetapi kesetiaan yang pasangan katolik ini karena sudah dulu janji menikah di gereja maka karena kesetiaannya maka kemudian suaminya itu kembali ke rumah dan bertobat baik kembali dan akhirnya di usia yang sangat lanjut sudah 70 tahun suaminya itu akhirnya minta dibaptis ketika saya tanya mengapa minta dibaptis karena dia melihat kesalahan istrinya kesetiaan istrinya dan cinta istrinya itu akhirnya minta dibaptis jadi tampaknya kita memang ketika menghadapi atau kita punya pasang-pasangan di sekitar kita kawin campur maka pertama-tama yang kita rawat imannya adalah yang katolik agar dia tetap setia di dalam iman tetap mencintai keluarganya dan tetap kudus ya dan ini bisa menjadi satu kesaksian menjadi apa kesaksian bagi keluarganya bagi pasangan yang tidak katolik itu saya rasa pasangan ini luar biasa dan rencananya Bapak ini akan baptis nanti pada tanggal 11 Juni oleh Ramu Atas pada waktu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus saya ikut senang sekali karena saya menjadi teman perjalanan dia sejak muda sejak saya pindah di lingkungan ini dan melihat perjalanan mereka itu luar biasa ini saya rasa salah satu yang yang mengembirakan meskipun satu orang tua lansia tetapi ketika minta dibaptis di usia senja itu dan karena kesaksian istrinya karena melihat kesetiaan istrinya makin luar biasa ingatan Pak Udi pengalaman sering saya luar biasa ya Pak Ari kita menjadi saksian hidup ya pernikahannya berapa tahun Pak Ari? usia pernikahannya? ya usia pernikahannya mungkin sudah lebih dari 50 tahun ya karena beliau sudah usia 75 sekarang ada pertanyaan lagi kalau tidak ada mulai gasik oh ini ada satu chat lagi ada satu chat dari kok judulnya penonton ya pede tapi saya bacakan aja lah ini siapa tuh ini peneguannya oh kebondalem ya salah satu yang biasa saya ingatkan kepada calon mempelai oh ini peneguannya saksiannya Bapak silahkan dibacakan saja sendiri silahkan barangkali sharingnya baik monggo silahkan Bapak penonton dari kebondalem ini monggo sharing silahkan dibuka mic-nya hei terima kasih saya Romo Willem oh Romo Romo selamat malam Romo mohon maaf aduh aduh saya pakai nama penonton karena kalau saya masuk ke ke Komuni Pertama kemudian Baptis itu katekumen segala itu supaya tidak mereka tidak sungkan-sungkan gitu ya kalau mau tanya dan sebagainya kalau saya tahu yang nonton Romo saya juga berarti ini pengalaman saya sejak 30 tahun yang lalu karena ada banyak kesulitan soal umat yang itu tidak terdaftar di lingkungan terutama untuk anak-anak yang belajar di luar kota di luar kota di luar kota lain atau di luar negeri gitu ya lalu nanti kalau ada masalah ada urusan lalu jadi sulit maka setelah ngomong-ngomong juga dengan Dewan Paroki dengan Romo-Romo rekan Romo saya sampai sekarang mulai mulai kira-kira sebelum reformasi itu selalu menganjurkan pada calon mempelai kamu daftar di lingkunganmu dimanapun kamu tinggal masih bersama orang tua atau sudah rumah sendiri apakah itu rumah sendiri atau kos atau kontrak silahkan tetap mendaftar nanti kalau kontrak terus tidak tidak kerasan dua bulan sudah pindah gimana Romo ya tidak apa-apa kalau pindah ya pamit lalu daftar di tempat yang baru nanti repot daftar terus saya beritahu saya yakin itu para pengurus lingkungan itu dengan hati terbuka akan menerima Anda silahkan daftar tapi kami tidak bisa seperti tadi disampaikan ada banyak kesulitan terutama soal pekerjaan yang selalu dapat shift malam atau yang memang pekerjaannya bakul bakmi itu bukai pancen sore tekan itu tidak mungkin kalau meninggalkan warungnya warung memplek-mplek pinggir jalan itu orang untuk duit saya bilang meskipun Anda tidak sempat itu ikut ke dietan lingkungan silahkan tetap apa namanya tetap mendaftar di lingkungan ini pengalaman saya dan rasanya memang waktu itu kebetulan ada yang kebetulan ketika reformasi ketika ada rusuh-rusuh itu kemudian sangat memudahkan jadi ada yang kemudian merasa beruntung karena ada anaknya yang di Solo ada anaknya di Jakarta yang tidak terdaftar di lingkungan masing-masing saya tidak bisa menghubungi tapi yang terdaftar di lingkungannya saya coba telepon parokinya saya coba telepon diberi nomor ketua lingkungan atau pengurus lingkungan lalu bisa menghubungi dan semuanya bisa menjadi lebih enak demikian juga pada saat aman-aman seperti sekarang ini rasanya kok menjadi lebih mudah kalau ada urusan-urusan jadi saya biasanya menganjurkan demikian apakah baik kalau ini juga disampaikan di dalam kursus perkawinan maaf saya tidak tahu istilah baru tapi pokoknya tahu saya istilahnya kursus perkawinan uang puno dengan mendaftarkan diri di lingkungan itu dimulai dari situ anak-anaknya juga diajari mendaftar jadi tidak hanya orang tuanya meskipun orang tuanya sudah mengajari sudah memberi teladan tapi anak-anaknya juga diingatkan kalau mau studi ke lain kota atau ke lain negara itu daftar ke ketua lingkungan setempat itu banyak banyak keuntungannya ya ya maka temun temun Romo mungkin ini juga menjadi saran buat para para ketua lingkungan atau siapapun yang bergerak di dalam pelayanan di lingkungan mungkin jemput bola ya Romo jemput bola kalau tahu punya warga katolik tidak terdaftar lebih baik diparani didaftar kita yang jemput bola kita yang proaktif untuk untuk menjemput mereka kadang mereka mau masuk ke lingkungan takut malu dan sebagainya saya memang diingatkan waktu pertemuan Rosario beberapa hari yang lalu di tempat saya juga demikian ada yang mengatakan bahwa ada ada bakul buder itu anu loh katolik loh anak-anaknya tapi kok tidak terdaftar saya juga tidak berpikir untuk apa namanya untuk kita proaktif berdatang untuk nyamperi untuk mendaftar menyapa paling tidak menyapa jadi ini terima kasih Romo diingatkan mungkin besok saya sapa Romo syukur kalau tua lingkungan atau pengurus lingkungan itu bisa proaktif syukur syukur sekali seandainya toh tidak proaktif itu dari pihak umat sendiri ada baiknya kalau langsung mendaftar sebab kalau ada orang baru datang belum tentu ketua lingkungan itu bisa tahu pengurus lingkungan belum tentu bisa tahu bahkan juga umat lingkungan belum tentu tahu kalau itu orang katolik apalagi di daerah-daerah yang umat katoliknya hanya sedikit jadi misalnya di salah satu daerah di Pugeren sana para Pugeren Jogja sana itu ada daerah yang sungguh umat katolik di daerah yang sangat luas itu hanya ada tiga keluarga Anda tahu bahwa ada yang baru gitu maka baik kalau yang bersangkutan sendiri ini sekaligus ngajari dengan maaf dengan tadi memberi motivasinya itu kamu daftar saja tidak bisa apa tidak bisa aktif tidak apa-apa gitu ya gitu lalu maaf tadi saya menanggapi yang soal apa namanya soal itu kalau tidak aktif nanti membuat yang lain kemarin iri hati maaf itu masalahnya yang iri hati ini sudah di katolik sentenanan yang bermasalah malah yang ini itu ya Pak Dodi ini ada sebenarnya ada pertanyaan yang temanya itu sebenarnya tidak sesuai dengan tema kita malam hari ini tetapi berkait dengan masalah keabsahan perkawinan barangkali nanti kalau misalnya Romo Ivan atau Romo Willem barangkali bisa membantu menjawab pertanyaan itu dari Pak Prio Purbiantoro seorang pria PNS berhasil cerai di pengadilan negeri dengan istrinya yang menghilang tapi dulu kawainnya katolik pria tersebut akan menikah lagi dengan orang katolik belum baptis bagaimanakah pandangan gereja untuk kedepannya nah ini sebenarnya kasus lebih Pak Dodi mau tanggapi atau barangkali tapi maaf yang pertanyaannya kurang relevan dengan tema malam ini tapi karena di WA ke saya saja oh Jiromo untuk kasus perkawinan di WA ke saya saya tanggapi oh Jiromo saya kirimkan ke Roma Iman saja karena emang setiap kasus itu memang bisa berbeda-beda kasusnya baik oh ini ada pertanyaan lagi Pak Dodi ya dari Eddi Ayu Gerbong Gerbong itu Gereja Bongsari oh Gereja Bongsari oh ya ya Pak Sutri Eddi Ayu kadang-kadang ada warga katolik yang pindah rumah namun tetap lebih senang aktif di lingkungan yang lama bahkan tidak mau kakak katoliknya dipindah ke lingkungan yang baru bagaimana sebaiknya ketua lingkungan yang baru menyikapinya wah ini kayaknya tadi jawabannya ada di Roma Wilm tadi ya tapi ini pasangan ini yang tidak aktif ya dia tetap masih kepingin di Gerja yang lama gimana Pak Rudi menangkapinya sudah dijawab di chat sama Roma Wilm ini datang di tempat yang baru mau tetap aktif di tempat lama boleh kok ada beberapa keluarga sudah lebih dari 30 tahun pindah tapi masih tetap tiap ada aktif di parut yang lama nah itu sudah di jawab yang penting di lingkungannya dan tetap berada dalam Gerja Katolik karena kalau masalah kenyamanan itu sulit ya pertama yang sepul-sepul ini kalau sudah nyaman seperti Amarum Ibu saya itu kalau mau pindah itu mikirnya penggupupi sampai lingkungannya seperti apa dan sebagainya rasanya sulit sekali tapi ya sudah kalau dia nyaman masih dalam Gerja Katolik menurut saya dan menurut Roma Wilm ini tidak apa-apa ya saya dapat peneguhan tapi saya punya pengalaman yang gak enak loh Dalma ini Pak waktu saya di lingkungan saya itu punya jadi ketua lingkungan kemudian tiba-tiba itu ada seseorang yang sebenarnya dia udah lama tinggal di lingkungan saya tapi saya tidak tahu apakah dia Katolik atau tidak tapi tiba-tiba datang ke saya minta ini minta apa pemberkatan jenazah karena ada saudaranya meninggal dan kita semua tidak tahu bahwa ternyata dia Katolik dan tidak ada umat yang tahu kalau dia Katolik dan jadi mendadak Katolik karena ketika keluarga yang meninggal baru kemudian dia lapor minta Romo untuk keberkatan yang lapor keluarganya ya bukan yang meninggal ya Pak waduh ya yang lapor meninggal banyak penampakan tapi memang memang sebaiknya kita menyarankan untuk lapor di lingkungan setempat minimal-minimal lapor karena kalau ada apa-apa ada pelayanan apa atau itu kita bisa terlibat baik ada pertanyaan tidak ada Pak Dodi baik monggok silahkan barangkali ada kata penutup peneguhan dari Romo Ivan kami perserahkan Romo Ivan terima kasih Pak Dodi dan teman-teman Pak Ari yang telah memandu untuk pendalaman materi bab 11 terkait gereja dan keterlibatanku ini seperti hanya di dalam pertemuan yang lalu saya katakan bab-bab ini sebenarnya kita diundang untuk mengajak atau menyadarkan para calon Pak Sutri itu untuk mereka itu mengungkapkan dan mewujudkan iman ya mengungkapkan iman yang bab lalu itu sudah kita bahas bersama bagaimana doa ekaristi dan juga sabda itu dihidupi di dalam kepasutrian mereka tetapi iman yang berbuah tentu juga perlu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata konkret atau bahasa tadi adalah sebenarnya politis itu bukan diartikan politis praktis kita ikut anggota partai dan pilih ini dan pilih itu sebenarnya kalau dilihat di dalam akar bahasanya politis itu lebih tepat tadi dikatakan di dalam nota pasral ya berbuah kasih artinya berdampak iman itu tidak hanya menjadi kesombongan iman apa namanya ritualistik belaka tetapi harapannya iman itu berbuah dalam sikap tindak tanduk kita termasuk juga di dalam keterlibatan maka frame besarnya seperti itu di bab 10 dan 11 itu agar iman pasutri itu diungkapkan dan juga diwujudkan ada sebuah buku yang mengatakan iman itu harus diungkapkan di altar tetapi juga harus diwujudkan di pasar membedakan antara altar dan pasar ini menarik judul buku itu dan ini sangat menegaskan bahwa iman kita tidak bisa kemudian kita hanya apa ya menikmati dalam arti doa adorasi ungkapan-ungkapan iman di altar tetapi juga panggilan kita adalah ya kita harus terlibat di dalam masyarakat nah berpolitis itu dalam arti ya iman kita kita buahkan kasihnya itu di dalam masyarakat kalau bahasa Kekuskupan Agung Semarang itu bagus sekali kita diundang untuk mewujudkan peradaban kasih peradaban kasih nah ibu bapak tadi seperti halnya disampaikan oleh pak Dodi kita bersama-sama diperlihatkan bagaimana kita menghantar para calon pak sutri itu untuk menegaskan jati diri gereja sekali lagi gereja itu jangan disempitartikan hanya bentuk bangunan fisik gereja dengan bangku dan sebagainya tetapi gereja siapa ya adalah kita sendiri dan besok minggu kita rayakan kelahiran gereja dalam perayaan pentakosta dimana para rasul bersama bunda mariam jadi sebuah gereja kelahiran gereja perdana itu sendiri siapa itu gereja gereja adalah kita nah kemudian juga pentingnya mengenalkan tentang kekayaan gereja katolik kekayaan gereja katolik perlu ditekankan untuk memberikan kebanggaan kepada terutama orang-orang katolik tetapi juga dalam arti tertentu kita memperkenalkan kepada teman-teman tadi seperti disebut-sebut bisa jadi yang mengikuti KPHB tidak orang katolik romoh bagaimana Paus Franciscus itu menekankan bagian di dalam dokumen kepada mereka di dalam situasi-situasi khusus misalnya untuk persiapan perkawinan kedua bila mana yang pertama telah dibatalkan atau sudah diceraikan oleh Allah atau mereka yang mau menikah di dalam dispensasi beda agama beda gereja Paus Franciscus itu mengimbau supaya mereka diberi pendampingan khusus pendampingan khusus kepada mereka yang adalah para calon mantan yang dengan kondisi-kondisi khusus memang ini tidak mudah untuk diterapkan kita mencari waktu saja jendangan mau melayani untuk memberikan KPHB itu sudah luar biasa tetapi kalau itu bisa dibuat pendampingan khusus bagi mereka pasutri-pasutri dengan situasi khusus itu langkah lebih baik tetapi di dalam pengenalan gereja pengenalan kekayaan gereja bila mana kita akan menyampaikan jangan kemudian kita terlalu istilah saya menjaga hati karena ini ada yang beda agama kemudian tidak usah yang mendalam-mendalam nanti malah justru poin penting tidak tersampaikan kepada orang yang katolik tadi poinnya Pak Hari sebenarnya yang kita kuatkan pertama-tama saudara-saudara kita yang orang katolik itu yang mau menikah dengan orang katolik syukur-syukur bila mana yang kemudian menikah dengan orang katolik mereka yang tidak katolik itu juga akhirnya mengenal tentang kekayaan gereja katolik ada video yang bagus satu dua menit saya rasa saya cari belum ketemu tadi menunjukkan betapa gereja katolik itu didirikan oleh Yesus Kristus sendiri sejak dua ribu tahun yang lalu dan kiprahnya itu sungguh melalui karya rumah sakit karya pendidikan itu menunjukkan bahwa roh kudus meskipun Tuhan Yesus naik ke surga itu menyertai hidup gereja sampai sekarang ini artinya kembali untuk disampaikan agar mereka teman-teman muda yang mau menikah itu menyadari diri sebagai orang katolik dan punya kebanggaan yang paling penting adalah punya kebanggaan sebagai orang katolik kadang sekarang ini orang-orang muda itu apa agama pentingnya apa apalagi pandemi dan sebagainya orang misai apa doa ini kita sebagai pelayan pastoral ingin menegaskan kembali ingin menyegarkan kembali pentingnya kita sebagai sebuah gereja nah kalau sudah mengenalkan kekayaan gereja katolik kemudian seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi mari kita menyadarkan panggilan keterlibatan di dalam hidup gereja pertama-tama di tingkat lokal ya di tingkat lokal yakni tadi terima kasih juga Roma Willem yang telah memberikan apa tambahan bahwa ya pertama-tama para calon Pak Sutri itu diberi pesan dimanapun kamu berada nanti beli rumah dimana hubungi pengurus lingkungan supaya kamu terdaftar sebagai orang katolik sehingga orang katolik itu tidak anonim tetapi dikenal oleh komunitasnya ini penting sekali terima kasih juga Roma Willem jadi saya garis bawahi teman-teman juga harapan saya menyampaikan pesan dari Roma Willem kepada teman-teman yang calon mantan supaya mereka nanti kalau tinggal di rumah terlebih di lingkungan yang jauh dari paroki bagaimana caranya melibatkan mengaitkan diri dengan komunitas gereja lokalnya lingkungannya itu akan sangat banyak apa namanya manfaat khususnya sebagai sesama orang katolik saling mendukung dalam perjalanan hidup tadi salah satu dicontohkan oleh Pak Hari untuk ada kalau ada apa-apa ada orang sakit ada orang meninggal pasti yang paling dekat adalah keluarga katolik sesama orang Kristen itu sendiri nah terkait hal ini sebenarnya juga apa namanya kalau memang mereka kesulitan untuk mencari pengurus lingkungan anak-anak itu kemarin yang mau komunik pertama dan sebagainya di formulir sekretariat kami ada tanda tangan ketua lingkungan mereka bingung ketua lingkungan sopoh-ketua wilayah sopoh kalau memang kesulitan datang ke paroki ketemu sekretariat atau ketemu Romo jangan kemudian di lingkungan tertentu tidak tahu ketua lingkungannya siapa Romo bilang ketemu pengurus lingkungan datang ke sekretariat atau langsung kepada Romo pasti kami para Romo akan menunjukkan paling tidak orang katolik yang terdekat siapa di lingkungan itu untuk mendaftar atau mengajak kegiatan yang bisa diikuti nah Bapak Ibu teman-teman para Romo di bab ini ada sebuah latihan ya di dalam buku dinamika terkait bagaimana merancang keterlibatan mereka sebagai keluarga katolik nantinya maka baik juga kalau ini menjadi sebuah latihan untuk dikerjakan bagi para calon manten calon pasutri ini bagaimana mereka nanti bercita-cita atau merencanakan di dalam hidup perkawinan mereka untuk terlibat dalam liturgi peribadatan sembayangan lingkungan terus kerikma kerikma kewartaan akan membaptiskan anak secara katolik sejak dini untuk mengingatkan mereka untuk komunik pertama dan sebagainya misalnya seperti halnya di dalam buku KPHB sudah tertera diakonia pelayanan bagaimana kita keluarga kita nanti juga ikut ambil bagian dalam diakonia koinonia ikut paguyuban paguyuban dan sebagainya termasuk juga martiria berani untuk berkorban bersaksi baik bersaksi secara berkorban materi martirias materi dalam arti mau terlibat dalam mendukung finansial grade tetapi juga lebih dari itu yang menjadi kesaksian bagi sebagai orang katolik nah itu ibu bapak saudara-saudari materi ini kalau dibanding dengan materi-materi yang sebelumnya saya bandingkan dari buku kuning buku hitam ini seperti materi yang baru tapi menurut saya dan cukup diberi apresiasi oleh PAUS PUSKUP kita Monsenyor Ruby bahwa ya benar keluarga-keluarga itu harus disadarkan mereka kemudian adalah bagian dari gereja gereja ini akan hidup terus berziarah kalau mana ya keluarga-keluarga yang terbentuk juga sadar bahwa mereka itu adalah gereja masa mendatang maka kalau tidak kenal tidak sayang nah itu poinnya disitu maka ibu bapak romo terima kasih untuk materi ini gereja dan keterlibatan semoga kita masing-masing bisa menyampaikan kepada para calon mantan agar mereka sungguh bisa mengungkapkan iman dan akhirnya juga mewujudkan iman seperti halnya di dalam inspirasi kitab suci di awal itu adalah menjadi garam dan terang dimanapun mereka akhirnya tinggal dan membangun rumah tangga terima kasih terima kasih ramah atas peneguhannya bundelannya semakin meneguhkan kita ya baik-baik sekalian baik akan segera kita akhiri oh iya sebelum kita akhiri mengatkan ini pertemuan minggu depan pertemuan terakhir tanggal 31 Mei temanya adalah mengatasi masalah ya conflict resolution yang akan dibawakan oleh Pak Sutri Yosi Yustika ini temanya pasti akan seru ya karena bagaimana memberikan tips atau nasihat buat para calon pasangan untuk mengatasi masalah sama jam 7 juga dan itu menjadi pertemuan terakhir kita untuk sesi TOT ini dan selanjutnya nanti setelah TOT selesai kita sedang menyiapkan ya Komisi Keluarga sedang menyiapkan satu panduan KPHB serap praktek ya supaya ini bisa menjadi model atau contoh untuk para tim KPHB di Paroki Paroki demikian pengumuman dari informasi dari saya dan mari kita akhiri pertemuan malam hari dengan doa saya akan pimpin dan nanti akan kita akhiri dengan mohon berkat dari Romo Ivan mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Bapak kami mengucap syukur kepadamu atas bimbingan dan penyertaan di dalam sesi malam hari ini kiranya engkau juga telah memberkati menyertai dan mendampingi para petugas malam hari ini Bapak Dodi sebagai materi dan juga seluruh peserta dan para Romo yang telah mendampingi kiranya malam hari kami tidak mengakhiri sesi ini dengan sukacita dan semoga kami semakin dikuatkan di dalam pelayanan kami terutama untuk melayani calon-calon pasangan agar dapat menjadi pasangan katolik yang baik berkati istirahat kami pada malam hari ini agar malam ini kami dapat beristirahat dalam kedamaian dan kenteraman dan besok pagi dapat bangun dengan jiwa rakyat yang segar untuk memuliakan namamu dan melanjutkan tugas-tugas kami doa ini kaya panjatan padamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus amin kita lagi dengan berkat Romo Tuhan bersamamu dan bersama semoga Allah yang maha baik maha cinta berkenan memberikan berkatnya bagi kita semua segala rencana pelayanan kita dan juga istirahat malam hari ini dengan berkatnya yang melimpah Bapak Putra dan Roh Kudus amin amin semangat kita sesi foto dulu belum sesi foto ya sesi foto maaf terima kasih foto dulu menggunakan open camnya untuk difoto dulu terima kasih untuk sekalian terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam